Keparif ya Saudara bisa Tadi kan saudara sampaikan Ada perasaan takut ya Perasaan takut ketika Berhadapan langsung dengan Saudara FS ya Tadi sambung Ada dalam BAP saudara nomor 15 Saksi menyatakan Ada keraguan Atas tindakan yang saksi terkait dengan Pemusnahan satu buah Microsoft surface tersebut Nah saudara bisa Jelaskan gak perasaan saksi Waktu itu apakah kaitan ada Rasa takut terhadap Ferdi Sambu Kalau takut ya pasti karena itu Perintah Nah tadi ditanyakan oleh Pak Jaksa Terkait kenapa Kemudian saya rusak Ya karena adanya perintah dari Pak Terdi Sambu Kemudian juga Saya berani merusak juga karena Saya sudah dapat Kepastian dari Saksi baik uni Itu sudah Dikosongkan dan sudah Diback up Kemudian saya tadi terkait dengan Klien saya Tanggal 9 Saudara saksi sampai di TKP ya Sempat saudara saksi ketemu dengan Richard Eliezer Sempat ketemu di garasi Di depan Ekspresinya bagaimana Yang saya lihat Mukanya kayak capek Mungkin saya gak tau Maka tertekan Atau mungkin karena tidak tidur Itu yang saya lihat dari Tiga terdakwa ini Pada klien saya juga Kelihatan seperti itu ya Karena ini sama seperti yang disampaikan Oleh saksi dari Pores Jakarta Selatan Kemudian Terkait dengan Tadi ya Kadipropam ya Yang saya ingin tanyakan Apakah seluruh perbuatan yang saksi lakukan Itu semata-mata Atas dasar perintah Yang tidak bisa saksi tolak Iya atas perintah Atas perintah ya Yang tidak bisa saksi tolak Iya Oke Saya ke Pak Cuk ya Sudara saksi Sudah kenal berapa lama dengan Pak Ferdi Sambu? Saya kenal beliau dari tahun 2018 2018 Kemudian Seberapa banyak Sudara saksi ke rumah Saguling? Pertama sekali Saya ke rumah Saguling itu Di tanggal 9 Juli Dari Sabtu Oh di Sabtu sebelumnya belum pernah? Saya tidak pernah Karena Untuk di rumah Kami seperi yang di kantor Tidak boleh Tidak didibatkan Karena saya dapat data Dari petugas web Sudara saksi termasuk Yang pernah swab di rumahnya Pak Ferdi Sambu Apakah itu di rumah atau di kantor? Di kantor Oh di kantor Di kantor ya Di kantor Sudara saksi waktu datang ke Saguling Sudara saksi melihat CCTV? CCTV ada? Sudara saksi sampai ke lantai 3 melihat CCTV? Saya tidak pernah masuk ke lantai 3 Ke lantai 3 tidak pernah? Tidak pernah Oke Kemudian Sebengetahuan saksi Sudara FS punya berapa senjata? Yang saya lihat secara kasamata ada dua Ada dua? Ada dua Apa saja? Yang satu Saya tidak tahu namanya Yang kalau dipakai untuk pada saat beliau pacara itu ada Ada Kemudian kalau beliau tidak menggunakan itu ada glock Ada glock? Ada glock Ada glock Glock itu diletakkan di mana? Sudara saksi Kalau di kantor Kalau yang saya lihat Karena itu biasa kalau ke kantor Selalu ditaruh di bawah meja Namun kalau pulang ditaruh dalam tas Glock tersebut tipe berapa? Saya tidak hafal melihat Tidak hafal ya? Tidak hafal Tapi ada glock ya? Ada Sudara Sambu punya glock ya? Sudara Saksi tahu ada lemari senjata di rumah Sakuling? Tadi saya harus dijelaskan saya tidak pernah masuk ke rumah Oh iya? Tidak pernah ya? Mengenai CCTV juga Sudara Saksi tidak tahu Oh iya? Terkait dengan pemeriksaan yang di Peminal Sudara Saksi Apakah Sudara Saksi yang mengantarkan klien saya? Betul Betul? Itu jam berapa? Yang pertama sampai di Provos sekitar pukul 20.30 20.30 Kemudian dilanjutkan pindah dari Provos ke Peminal sekitar pukul 23.30 23.30 Tapi kalau Sudara Richard Eliezer sampainya jam berapa? 20.30 ya pertama ya? Iya karena bareng dengan para terdakwa lain Sudara Ferdi Sampo sampai jam berapa? Untuk datang ke Provos sekitar pukul 21 atau 22 21 atau 22 berarti ada selisih satu jam Betul Sebelumnya Sudara Saksi tidak tahu kalau ini adalah skenario ya? Tidak tahu Tidak tahu ya? Ketika BAP itu tidak tahu Jadi Sudara Saksi tahu ini skenario sejak di mana? Saat saya di Patsus Sejak di Patsus kan? Betul Baik Saya ke Ijin saya ke Pak Agus Saya ke Pak Susanto dulu Ijin Sorry Baik Bapak Ya Pak Susanto Saya mau tanya Waktu Sudara Saksi masuk Posisi pistol Klien saya di mana? Waktu masuk tidak ada Belum ada Di meja Waktu saya masuk Masuk di mana? Oh masuk di meja Masuk di dalam tidak ada senjata Tidak ada senjata Siap Tetapi Sudara Saksi melihat Richard Eliezer senjatanya di mana? Waktu dipanggil di periksa oleh Karo Profol senjatanya di mana? Ya Itu diserahkan yang dari balik pinggang Kalau tidak salah Seingat kami Diserahkan secara sukarela sama si Eliezer Eliezer Ya ditaruh di meja Sudara Saksi waktu masuk Sudara Saksi melihat pistolnya Ferdi Sampo? Tidak 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 melihat? Tidak tahu tidak melihat Tidak melihat atau tidak memperhatikan? Tidak memperhatikan Tidak memperhatikan Betul Bapak Nah ini pertanyaan agak penting ini Waktu mengambil barang bukti Ya Apa saja barang bukti yang diambil oleh Sudara Saksi? Yang pertama adalah senjata Senjata Glock 17 Glock 17 Siap Magasen dan anak peluru Kemudian SIMSA Surat izin membawa dan menggunakan senjata api Dan KTP yang dimasukkan ke dalam plastik Yang lain selongsong Pecahan kaca Periukti itu kewenangan dari Jakarta Selatan Itu dari Polres Jakarta Selatan? Karena kami hanya inventaris dinas yang kami Waktu Sudara Saksi mengambil Mengambil barang bukti tersebut memakai sarung tangan? Siap tidak Tidak memakai sarung tangan? Iya Jadi terkait selongsong Sudara Saksi waktu terima dari Polres Jakarta Selatan itu kapan? Tidak ada Tidak ada? Tidak ada Kami tidak terima selongsong Tidak ada ya? Iya Jadi Sudara Saksi cuma terima Cuma mengambil Glock dan HS dan peluru ya? Peluruhnya 12 ya? Iya Apakah Sudara Saksi tidak melihat ya senjata dari FS? Tidak memperhatikan Tidak memperhatikan Karena Posisinya di mana FS waktu itu berdiri? Di luar Di luar? Iya Di karpot ya Karpot Iya Sudara Saksi sampai di TKP Tadi disampaikan 30 menit ya? Dari Dari kantor 1725 Sampai di Duren 3 Sekitar 1751 Jadi Sudara Saksi kenal Sudara FS sudah berapa lama? Semenjak Taruna Semenjak Taruna Dia junior kami Sudara FS Apa? Sudara Saksi tahu Sudara FS senjatanya apa saja? Tidak tahu Tidak tahu Glock? Tidak tahu Tidak tahu Sering bertemu di kantor? Kalau dipanggil Atau sebulan sekali ada rapat ANEF itu saja Sebulan sekali Siap Sudara Saksi tidak tahu lemari senjata di Sakuling? Tidak tahu Tidak tahu Sudara Saksi mengetahui enggak? Di TKP ini ada Ada kotak peluru seperti ini? Tidak tahu Ijin mulia Saya Ini korelasinya Dengan pernyataan proyensa Tidak tahu ya? Tidak tahu Ini saya tunjukkan Majelis boleh Berkenal Jaksa Coba ditunjukkan ke Dekat Saksi sana Dada Tidak memperhatikan Tidak memperhatikan Iya Saya bilang Tidak ada Nanti takut ada Tidak memperhatikan Silahkan Alasan Sudara Saksi mengambil Alih Barang bukti Kenapa? Sesuai dengan Teposi kami Di SOTK Susunan Organisasi Tata Kerja Mabes Polri Untuk provos melakukan Pengamanan Pengamatan Dan pengawasan Terhadap Material Orang Dan kegiatan Yang berkaitan Terhadap pelanggaran Anggota Polri Dan PNS Pada Polri Jadi karena itu Senjata Inventaris Dinas Yang kami dalami Hanya simsanya Waktu itu Cuman ada perintah Untuk dibawa Ke kantor provos Sehingga Pak Deniali Memanggil Yang senior Pada saat itu AKP Tatak Untuk membawa Ke Biro provos Sudara Saksi Sampaikan Sudara Saksi Kesakuling Koreksi Atau salah Sudara Saksi Berbicara di lantai berapa? Di bawah Di bawah? Tidak di lantai 2? Tidak Sudara Saksi Melihat CCTV ada? Tidak memperhatikan Tidak memperhatikan Baik Terima kasih Pak Susanto Terima kasih Terima kasih Terima kasih